Halo guys, welcome back to my channel Perkenalkan nama aku Syara Antoinette Dan dari kemarin itu Banyak banget ya guys Kita itu kumpulin beberapa content creator Yang mencoba untuk minta tolong dan sebagainya Tapi kali ini Aku akan ngumpulin Beberapa sisi kelam Dari channel youtube Yang ada selama ini Kita langsung aja ya masuk ke dalam sisi kelam youtube Yang pertama Youtuber ini namanya Kelly Stapleton Jadi disini ada keluarga Stapleton Yang terdiri dari 5 orang Yang sering mengunggah video mereka Di channel youtube ibunya Bernama Kelly Stapleton Namun suatu hari terlihat mereka tuh Sedang menghabiskan waktu di taman bermain Melihat Thomas si kereta api gitu guys Sambil tersenyum dan tertawa bahagia Jadi mereka itu bener-bener Kontennya kayak konten family Yang bahagia banget Dan akhirnya yaudah Semua orang mikir kalau dia itu adalah keluarga yang bahagia ya guys Sampai tiba-tiba Ada sesuatu yang aneh Dan membuat semua orang itu curiga ya guys Jadi pada pertengahan bulan Juli tahun 2010 Ada video terakhir yang diunggah sebelum akhirnya channel tersebut dihapus Jadi di dalam deskripsi video Kelly ini menulis Ibu dan putri autisnya Akhirnya menari bersama Jadi ternyata keluarga yang bahagia itu Ternyata anaknya itu mengidap autisme guys Mengidap penyakit autisme Nah jadi si ibu baru ngespil nih Kalau misalkan anaknya mengidap penyakit tersebut Tapi permasalahannya bukan disitu guys Setelah 3 tahun vakum Keluarga Stapleton itu kembali mengunggah video yang sangat berbeda dengan konten-konten mereka sebelumnya Jadi setelah dia menari bersama Dia vakum terus dia ngonten lagi nih Tepatnya 5 Februari 2013 Kelly mengunggah video berdurasi 28 detik berjudul Typical Day Dimana video ini menunjukkan terjadi pertengteran fisik antara Kelly dengan Izzy Seperti yang ditulis Kelly dalam deskripsi video Putri autisme saya sangat agresif Dia gelisah dan menarik rambutku lalu memukulku beberapa kali Jadi yang tadinya 2010 tayangan dia tuh bener-bener keluarga bahagia Sekarang tuh bener-bener jadi kayak kok lagi gak bahagia lagi melakukan tindakan seperti itu Mereka malah bikin video gitu guys Pada 3 September 2013 Kelly itu mengajak anaknya Izzy pergi berkemah khusus untuk mereka berdua nih Khusus untuk ibu dan anak mungkin untuk memperbaiki hubungan mereka Mereka pergi ke Kenzie County Michigan dan memakirkan van mereka disana Kelly turun dari van mengambil dua buah kompor arang dari bagasi dan menyalakan di kursi belakang Setelah itu Kelly masuk ke dalam van duduk di kursi dan kemudian mengunci pintu dan jendela mobil Izzy yang tidak tahu apa-apa tuh bener-bener bingung banget Ini merupakan ternyata adalah rencana Pembunuhan yang telah dilakukan oleh si Kelly untuk menghabisi nyawa anaknya sendiri yaitu Izzy Jadi ini adalah rencana Kelly karena merasa putrinya itu udah gak bisa diobatin lagi dan dia udah lelah banget menjaga Izzy guys Jadi Kelly memang berencana untuk menggunakan karbon monoksida untuk membunuh mereka berdua di dalam van tersebut Akan tetapi setelah Matt menerima pesan terakhir dari Kelly dia langsung menghubungi polisi dan berhasil menemukan mobil van Kelly dan Izzy beberapa jam kemudian Karena peristiwa tersebut akhirnya Izzy sempat beberapa hari koma di rumah sakit karena mengalami gagar otak ringan Tetapi kembali melanjutkan perawatannya sedangkan Kelly dipenjara atas percobaan pembunuhan terhadap dirinya sendiri dan juga anaknya Dan yang terakhir itu adalah youtuber dan juga dia adalah penyanyi gitu guys Namanya Cillian Buckhead Dia itu udah berhasil banget di umur ke 25 tahun dan sukses banget dengan lagu-lagunya Tapi ada yang aneh guys Pada 6 Agustus di tahun yang sama saat dia itu lagi bener-bener sukses banget Mbak Kev itu terbang ke Grosny untuk menghadiri pernikahan adiknya Ini tuh bener-bener momen yang spesial banget untuk dia beristirahat sejenak dari kesibukannya sebagai penyanyi yang lagi sukses-suksesnya gitu loh guys Sampai setelah pernikahan adiknya itu Kev pergi menjajahi Grosny dan tidak pernah kembali Ponselnya mati, semua akun sosial medianya bener-bener nonaktifkan, dia hilang padahal dia lagi sukses-suksesnya gitu loh guys Dan kasus ini menarik perhatian di seluruh wilayah Rusia karena Kev menghilang tanpa penjelasan apapun saat tengah berada di puncak karirnya Nah tak berselang lama 2 orang saksi mata mengaku melihat Kev di malam tanggal 18 Agustus 2017 Didekati oleh pasukan keamanan atau semacam kelompok militer yang bertugas menangani ancaman kasus-kasus yang ada disitu gitu loh guys Bahkan para saksi mata bilang kalau melihat Kev itu diborgol dan dimasukkan ke sebuah kendaraan dan tidak pernah dilihat lagi guys Peristiwa ini menimbulkan kecurigaan dong guys Lebih anehnya lagi setelah dugaan penangkapan itu Pemerintah chatnya ini menyangkal tuduhan tersebut dan mengatakan kalau back camp sebenarnya tidak ditahan Jadi mengatakan bahwa laki-laki yang LGBT di negara tersebut akan diam-diam diculik dan ditahan di camp konsentrasi tempat para korban akan disiksa guys Jadi pada curiga kalau Kev itu ada disitu gitu loh guys Bahkan waktu itu Kev pernah kayak membuka dirinya kalau dia itu memang LGBT dan mengingat status Kev sebagai penyanyi terkenal pastinya akhirnya banyak yang tahu hal tersebut Dan akhirnya pada September 2017 saat desas-desus itu mulai semakin panas Kev mengugah sebuah video ke channel Youtube seakan-akan menunjukkan kepada dunia Kalau Kev itu baik-baik saja bahwa dia itu gak ada di camp konsentrasi seperti yang orang bilang dan dia itu juga berada di Jerman Tapi dibalik ketawa Kev yang bahagia terus dia tertawa menari sambil menjelaskan dirinya itu sudah menyerah menjadi penyanyi Dan memutuskan untuk hidup sederhana aja bebas dari stres itu aneh banget kan Dan orang-orang terdekat Kev mengatakan kalau Kev itu bertingkah aneh dan tidak seperti biasanya Ya kali lagi sukses-suksesnya tiba-tiba dia lelah jadi penyanyi gitu loh guys Bahkan dibilang kayak ada yang menekan Kev disitu sehingga tertawanya terlihat palsu banget Bahkan hasil analisis dari video tersebut orang-orang menyadari kalau atas ventilasi AC, wallpaper, desain pencahayaan di rumah tersebut Dan desain interiornya itu bener-bener kayak bukan lagi di Jerman gitu loh guys Tapi lebih kayak rumah-rumah yang ada di Cech-nya atau di Rusia tersebut gitu guys Curigakan lainnya video itu bahkan diunggah 10 hari setelah ibu backup secara terbuka mengatakan di depan media Untuk memanggil presiden Cech-nya atas hilangnya putra mereka Jadi seolah-olah video tersebut dibuat untuk menutupi kecurigaan-kecurigaan publik yang ada Dan bahkan desas-desusnya sampai sekarang kalau video itu dibuat saat Bekev itu sebenarnya udah gak ada di dunia ini Jadi banyak yang percaya kalau Bekev itu udah meninggal tapi udah disediain video draftnya Untuk di post seandainya ada orang yang mencari si Bekev Karena Bekev itu kan memang penyanyi yang terkenal gitu guys Channel Youtube paling serem dan dibaliknya itu ada sisi kelamnya Kalau kalian mau aku buat lagi boleh komen di bawah ini supaya aku bisa bikinin lagi buat kalian semua Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkena di hati kalian Aku minta maaf sebesar-besarnya So sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye